Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya, oke? Seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading bulanan untuk juda kalian, ya. Juda Virgo, Sun, Moon, dan Rising untuk predi bulan November 2023, oke? Reading kali ini sempat sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesukan saja dengan kondisimu masing-masing, ya? Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini, oke? Oke, sebentar ya, oke? Oke, Virgo, sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu Ace of Pentacles, terus The Emperor, The Sun, 9 pedang, 10 coin, Age of Wands, kartu Death, The Chariot, dan terakhir 10 pedang, ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalu dulu, ya. Past, present, and future. Oke, di masa lalu ada kartu Ace of Pentacles, ya. Oke, jadi ceritanya sekitar bulan Oktober kemarin, beberapa dari kalian mungkin lagi fokus untuk bekerja dan mencari uang, gitu, ya. Jadi pikiranmu itu lagi fokus ke dalam segi materi, Virgo, akhir-akhir nih. Mungkin lagi fokus untuk memperbaiki keuangan, ya. Mungkin lagi ingin menyelesaikan pekerjaan, fokus untuk menyelesaikan masalah hutang, misalnya, dan lain-lain. Ya, jadi intinya memang pikiranmu itu terlalu fokus ke dalam segi pekerjaan dan keuangan. Dan memang ada usaha juga untuk mengendalikan kehidupan kalian, ya, di Emperor. Kartu ini melambangkan kendali. Jadi memang kartu lagi fokus untuk mencoba mengatur ulang kehidupan kalian. Mungkin lagi mengatur keuangan, mengatur pekerjaan, ya. Mencoba untuk mengendalikan ulang situasimu, agar apa agar lebih stabil ke depannya, di Emperor, ya, akhir-akhir nih. Dan di bawahnya lihat ada kartu Besan. Jadi beberapa dari kalian mungkin ada yang pernah mendapatkan sebuah kejelasan baru. Kejelasan telah muncul ke permukaan yang bisa kamu gunakan untuk menentukan langkah selanjutnya. Jadi kira-kira kejelasan apa nih yang telah kamu dapatkan Virgo akhir-akhir nih, ya. Mungkin kejelasan dari seseorang, kejelasan yang berkaitan dengan pekerjaan, dengan keuangan, dan lain-lain, ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan November. Yang pertama, sembilan pedang. Jadi sepertinya untuk bulan November ada yang masih terlalu overthinking, gitu ya. Mungkin terlalu banyak pikiran, gitu. Mungkin ada sebuah beban pikiran yang sedang kamu alami akhir-akhir nih, Virgo. Dan energinya tuh mungkin masih terbawa ke dalam bulan November. Jadi coba untuk lebih berpikir tenang, berpikir positif, ya. Misalnya mungkin ada yang lagi memikirkan keluarga. Mungkin lagi kepikiran soal pekerjaan, soal keuangan, ya. Mungkin lagi memikirkan seseorang, dan lain-lain, ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 10 koin. Keuangan dan keluarga. Jadi artinya memang pikiranmu tuh kembali fokus, ya, ke dalam segi keuangan dan keluarga. Mungkin dikarenakan memang ada yang lagi sibuk dengan urusan keluarga di rumah. Mungkin lagi ingin fokus pekerja, mencari uang. Ya, fokus untuk memperbaiki keuangan, dan lain-lain, ya. Bagian lain jangan lupa, kartu 10 koin juga melembangkan abundance, kelimpahan. Jadi sepertinya ada juga yang masih akan menikmati kelimpahan. Dalam segi materi, ya. Jadi kondisi keuangan akan terasa lumayan stabil, kok, ya. Untuk bulan November. Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu Page of Wands, ya. Jadi sepertinya memang ada inspirasi baru. Semangat baru untuk terus melangkah maju ke depan, ya. Semangat untuk mengejar target. Semangat untuk memperbaiki kehidupan kalian, ya, ke arah yang lebih baik, ya. Page of Wands. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Desember. Yang pertama kartunya Death. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Scorpio, ya. Oke, kartu Death melambangkan transformasi dan perubahan. Jadi untuk bulan Desember, sepertinya memang ada yang lagi siap untuk berubah, ya. Mungkin lagi siap untuk menjalankan sebuah perubahan besar dalam kehidupan kalian dengan tujuan untuk memperbaiki keadaanmu ke arah yang lebih baik. Jadi kira-kira perubahan apa, nih, Virgo, yang akan kamu jalankan nantinya, ya. Dan semuanya itu akan kamu hadapi dengan penuh percaya diri, ya. The Chariot. Merasa lebih optimis untuk melakukan perubahan. Merasa lebih optimis untuk terus mengejar target dan tujuan. Selain itu, jangan lupa kartu ini juga melembangkan ini, ya. Kemenangan keberhasilan. Jadi sepertinya ada juga yang akan mendapatkan sebuah keberhasilan baru selama bulan Desember, ya. Cukup bagus energinya. Dan di bawahnya sudah terlihat ada kartu 10 pedang. Jadi memang ada juga yang lagi fokus untuk mengakhiri, menyelesaikan sebuah permasalahan nantinya selama bulan Desember, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu Tarot yang satu lagi, ya. Oke, sebentar. Oke. Oke, Virgo. Sekarang kita mulai. Oke, kita mulai dari masa lalumu dulu, ya. Yang pertama ada kartu Queen of Cups. Si Ratu Cawan. Jadi artinya memang kartu lagi mencoba untuk lebih mendengarkan intuisimu, mendengarkan isi hatimu ketika harus mengambil keputusan akhir-akhir ini. Terutama yang berkaitan dengan segi pekerjaan dan keuangan tadi, ya. Ace of Pentacles, ya. Ini sudah terjadi sekitar bulan Oktober. Nah, terus yang di bawahnya ada kartu Knight of Swords. Jadi ceritanya memang kan itu lagi fokus untuk mengejar tujuan, ya. Sambil lebih berpikir cerdas. Sambil lebih mengendalikan situasimu sendiri di Emperor tadi, ya. Jadi memang ada usaha untuk mengendalikan kehidupan kalian, sambil lebih mempergunakan intelek dan kecerdasanmu, ya. Di bawahnya lihat ada kartu The Hangman. Jadi ceritanya memang ada yang lagi menunggu sebuah kejelasan akhir-akhir ini, dengan kombinasi kedua kartu ini, The Sun dan The Hangman. Mungkin ada yang lagi membutuhkan sebuah kejelasan penting, gitu ya. Kejelasan dari seseorang, kejelasan mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, selama bulan Oktober yang lalu, ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan November. Yang pertama The Magician, energi kreativitas. Jadi artinya memang ada yang lagi fokus untuk mewujudkan sebuah tujuan, sambil lebih berpikir kreatif. Namun entah kenapa, memang kan itu lagi overthinking banget, Virgo, selama bulan November, Sembilan Pedang. Mungkin terlalu overthinking gitu ya, agak khawatir. Apakah target bisa tercapai apa enggak? Jadi perlu memang untuk lebih berpikir positif, ya. Bagi kamu yang lagi punya target besar. Di tengah-tengah lihat ada kartu King of Pentacles, si Raja Coin. Jadi artinya memang pikiranmu itu kembali fokus ke dalam segi, keuangan, dan keluarga. Sepuluh koin, ya. Oke, dan di bawahnya ada kartu tujuan, jadi sepertinya memang ada yang lagi merasa bingung, ataupun sedikit galau gitu ya, ketika menghadapi sebuah pilihan dan keputusan. Ya, dikarenakan apa? Dikarenakan ada sedikit ketidakjelasan, Virgo, yang masih akan menghampirimu untuk bulan November. Jadi silahkan gunakan intuisi-mu, dan kalau perlu tetap semangat, ya. Page of Wands. Perlu untuk membangkinkan kembali rasa semangat-mu selama bulan November. Ya, oke. Sekarang kita lihat energi-mu untuk bulan Desember, yang pertama dua pedang. Ya, jadi memang untuk bulan Desember ada sedikit keraguan-raguan, Virgo. Ya, mungkin agak sedikit ragu-ragu ketika ingin memulai sebuah perubahan besar tadi, kartu Death. Ya, jadi bagi kamu yang lagi punya rencana untuk menjalankan perubahan, perlu memang untuk lebih percaya diri, ya. Oke, dan di bawahnya ada kartu empat koin, jadi sepertinya memang ada yang lagi menunggu sebuah informasi penting selama bulan Desember. Ya, jadi memang perlu untuk lebih semangat, tenang saja, semuanya akan kamu hadapi dengan rasa lebih optimis nantinya, The Chariot, ya. Dan terakhir di bawahnya ada kartu The Star, harapan baru. Jadi, sepertinya memang ada yang lagi punya harapan untuk mengakhiri, menyelesaikan sebuah permasalahan, ya, dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi, kira-kira masalah apa nih, Virgo, yang akan kamu coba selesaikan selama bulan Desember, ya. Sementara itu, untuk bulan November bisa dikatakan ada yang terlalu fokus dengan segi keuangan dan keluarga, dengan kombinasi kedua kartu ini. Mungkin lagi fokus untuk bekerja, mencari uang, ya. Mungkin lagi sibuk dengan urusan keluarga. Bagian lain, sepertinya memang ada unsur kelimpahan juga, yang masih akan kamu terima nantinya selama bulan November. Lalu yang bagus energinya. Bagian lain, sepertinya memang ada cara kreatif, ya. The Magician yang akan kamu gunakan untuk mengejar target. Namun, di sisi lain, tak kenapa memang ada yang lagi overthinking di sini. Ya, sebelah pedang. Agak overthinking ketika ingin mewujudkan sebuah tujuan. Jadi, apapun itu, coba untuk lebih semangat dan tetap berpikir positif selama bulan November, ya. Oke, teman-teman, guys, kita dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat, ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih.